Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Dr. Gigi Nur Ali Kali ini saya ingin berbagi informasi tentang saryawan Apakah yang disebut saryawan? Saryawan adalah salah satu ulkus rongga mulut Dengan penampakan klinis berupa lesi cekungan dangkal Berbentuk bulat maupun oval Dengan dasar berwarna putih kekuningan Dengan tepi berwarna gemeran Saryawan terasa nyeri pada beberapa hari pertama Dan nyeri itu akan berkurang Bersamaan dengan proses penyembuhan Rasa nyeri pada saryawan ini Akan bertambah ketika kita sedang makan Terutama jika makanan itu terasa pedas Terlalu asin maupun manis Bahkan untuk berbicara maupun buka mulut saja terasa sakit Sehingga tidak heran Jika ada salah satu teman kita Dia pendiam Tidak mau ngomong Sering diledek sama teman-temannya Sedang saryawan ya Apakah yang menyebabkan saryawan Sampai saat ini penyebab pasti dari saryawan ini Masih belum diketahui secara pasti Diduga ini merupakan multifaktorial Faktor-faktor yang diduga menjadi pemicu dari saryawan ini Bisa karena faktor genetis Kekurangan nutrisi Atau multivitamin Karena stres pikiran Dan infeksi bakteri Dan banyak lain Salah satu teori menyebutkan bahwa Saryawan ini terjadi karena adanya reaksi Dari sistem kekebalan tubuh kita sendiri Yang merusak sel mukosa mulut Hal ini bisa terjadi ketika kita sedang stres Maupun kecapean Saya sendiri dulu ketika masih mahasiswa Itu sering saryawan Terutama ketika mendekati ujian Atau setelah ujian Karena di saat sebelum ujian Kita sering bergadang belajar Sistem kebut semalam Kurang tidur Dan kita capek Dan kita tegang Dan itu menimbulkan saryawan Bagaimana care mencegah saryawan? Yang pertama adalah Usahakan waktu istirahat Atau waktu tidur yang cukup Yang kedua Cukupi kebutuhan nutrisi dan cairan Termasuk kebutuhan vitamin dan neral Yang ketiga adalah Cukup olahraga dan hiburan Jadi dalam waktu satu minggu itu Usahakan Anda melakukan suatu olahraga Dan Anda dapat berhibur Atau liburan Kemana saja yang penting Membuat Anda Senang Pikiran fresh Dan merasa happy Yang keempat adalah Menjaga kebersihan rongga mulut kita Usahakan Kita selalu menjaga Kebersihan rongga mulut kita Dengan gosok gigi minimal dua kali sehari Dapat dibantu dengan penggunaan obat kumur Untuk penggunaan pasta gigi Itu perlu kita cermati Apakah kita sensitif Terhadap pasta gigi tertentu Salah satu cara untuk melihat Apakah kita itu sensitif Terhadap suatu pasta gigi adalah Ketika pagi hari Ketika pagi hari Itu kita melihat Di cermin Apakah ada lapisan tipis Pada permukaan mukosa mulut kita Jika Ada lapisan tipis Lapisan tipis putih Mengelupas Pada permukaan mulut kita Di pagi hari Itu berarti Kita tidak cocok Atau mungkin kita sensitif Terhadap pasta gigi tersebut Begitu juga dengan penggunaan obat kumur Sama Apakah ada pengelupasan Dari mukosa mulut kita Atau mungkin ketika kita Menggunakan obat kumur tersebut Rasanya terlalu panas Nah itu adalah salah satu Tanda bahwa kita sensitif Terhadap penggunaan obat kumur tersebut Jika Anda Sudah menerapkan keempat hal tersebut Tetapi Anda masih sering Sariawan Maka Anda Anda Periksa ke dokter Spesialis penyakit dalam Yaitu bagian Imunologi Untuk Dilakukan pemeriksaan Apakah Anda Ada riwayat alergi Terhadap bahan makanan tertentu Jika ada Riwayat alergi Bahan makanan tertentu Maka Tidaklah bahan-bahan tersebut Kita hindari Hal ini Menyingkirkan Kemungkinan Sariawan dipicu Oleh adanya Alergi terhadap Bahan makanan tertentu Pengobatan Sariawan berlanjut Ke video bagian 2 Tidaklah Terima kasih Terima kasih